Kits, ganda putri Indonesia, Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu berhasil menyambat medali emas di final Olimpia The Tokyo 2020, Kits. Dalam final cabang harga badminton, Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu berhasil mengalahkan pasangan Tiongkok dalam dua set. Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu menang 2-1-19 pada set pertama dan 2-1-15 di set kedua. Selain mendapat medali emas Olimpia The Tokyo, Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu mencatat sejarah ganda putri pertama Indonesia yang meraih emas. Dengan kemenangan tersebut, lagu kebangsaan dan bendera Indonesia dikumandangkan di Musashino Forest Port Plaza, Tokyo, Jepang. Nah, inilah profil Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Profil Kak Gracia Poli Kak Gracia Poli sudah menyukai olahraga badminton sejak usianya masih 5 tahun lho, kids. Bahkan, saat itu orang tua Kak Gracia Poli menjual beberapa bajunya untuk membelikan raket agar dapat berlatih dengan baik. Kak Gracia Poli adalah anak ketiga dari Pak Willy Poli dan Ibu Evi Pakasi. Kak Gracia Poli lahir dari keluarga sederhana di Manado, Sulawesi Utara. Lalu, keluarga Kak Gracia Poli memutuskan pindah ke Jakarta agar lebih menekuni olahraga badminton. Hal tersebut terbukti keputusan yang tepat. Pada tahun 2003, Kak Gracia Poli bergabung dengan Platnas. Di Platnas, Kak Gracia Poli dilatih oleh legenda badminton yaitu Om Richard Mainaki dan Om Ariono Mirana. Sebelum berpasangan dengan Kak Apriani Rahayu, Kak Gracia Poli pernah berduet dengan Muhammad Rijal dan Tantowi Ahmad di ganda campuran. Lalu, untuk ganda putri, Kak Gracia Poli pernah berduet dengan Henny Budiman, Jono Vita, dan Vita Marisa. Lalu, Nitya Krisinda Maheswari dan kemudian digantikan oleh Meliana Jauhari. Ketika Kak Gracia Poli berduet dengan Kak Meliana berhasil menduduki peringkat ke-8 dunia untuk ganda putri, loh, kids. Lalu, pasangan Kak Gracia dan Kak Jono Vita sudah mengikuti piala uber sejak 2004 dan 2008. Namun, pada pertengahan tahun, Kak Gracia Poli berganti pasangan dengan Kak Nitya Krisinda Maheswari. Lalu, pada tahun 2009, pasangan Kak Gracia Poli dan Kak Nitya belum memberikan prestasi nih, kids. Maka, Platnas mengganti pasangan Kak Gracia Poli dengan Kak Meliana Jauhari. Kak Gracia Poli nggak lama berpasangan dengan Kak Meliana Jauhari. Karena pada tahun 2013, mereka berpisah. Ketika berpasangan dengan Kak Meliana Jauhari, ia berhasil di semifinalis jarum Indonesia Open Super Series Premier dan Singapura Open Super Series 2012. Lalu, Taipei Open Grand Prix World 2011. Setelah itu, Kak Gracia Poli berpasangan dengan Kak Anggia Sita Ewanda yang menawarkan prestasi, yaitu medali perak World Junior Championship 2011. Lalu, pasangan Kak Gracia Poli dan Kak Anggia pada tahun 2013 bermain di Jerman Open Grand Prix World dan All England. Profil Kak Apriani Rahayu Lalu, untuk Kak Apriani Rahayu pernah meraih medali perunggu di BWF World Championship 2018 serta ASEAN Games 2018 Kids. Kak Apriani Rahayu berasal dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Kak Apriani Rahayu sudah menyukai badminton sejak usianya masih 3 tahun. Saat itu, olahraga ini sangat populer di daerah tempat tinggalnya. Ini karena, setiap rumah memiliki lapangan bulu tangkis yang digunakan untuk bulu olahraga. Lalu, untuk Kak Apriani Rahayu mulai berlatih bulu tangkis pertama kali menggunakan rakyat milik ayahnya. Rakyat tersebut dibeli oleh sang ayah pada tahun 1583 di Makassar. Saat itu, orang tua Kak Apriani Rahayu mendukung untuk berlatih bulu tangkis nih Kids. Orang tua Kak Apriani Rahayu selalu menemani setiap ada latihan. Selain itu, ayah Kak Apriani Rahayu mengatakan pekarangan belakang untuk dipakai tempat berlatih bulu tangkis. Saat usianya Kak Apriani Rahayu 7 tahun, dia mengikuti kejauhan bulu tangkis tingkat kecamatan. Lalu, pada 2006 atau setahun setelah lomba antar kecamatan, Kak Apriani Rahayu mengikuti lomba tingkat nasional. Namun, saat itu Kak Apriani Rahayu menduduki juara 2. Sayangnya, posisi kedua Kak Apriani Rahayu nggak membuat ia lolos ke Jakarta. Lalu, Kak Apriani Rahayu mendapat pelatihan dari Om Sapiodin yang merupakan keluarga. Om Sapiodin memiliki ilmu untuk melatih bulu tangkis karena ia pernah berlatih olahraga yang satu ini di sekolah atlet kagunan Jakarta. Lalu, Kak Apriani Rahayu pada kelas 6 SD berhasil lolos ke Jakarta Kids. Saat sampai di Jakarta, teknik dan adaptasi bermainnya nggak seimbang dengan anak-anak lain. Namun, pelahan-lahan Kak Apriani berhasil meraih prestasi dan membanggakan Indonesia Kids. Nah, itulah profil singkat Kak Gracia dan Kak Apriani. Siapa nih yang ingin menjadi atlet seperti keduanya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!